Intro Bila ku ingat lelah ayah bunda Bunda piara-piara akan daku Sehingga aku besarlah Waktuku kecil hidupku Amatlah senang Senang di pangku, di pangku, di peluknya Serta dicium, dicium, dimanjakan Namanya kesayangan Halo, my dear student Ya, see me, see me again It means we will learn about Civic, Social and Ethics Studies How is it going? How are your family? Fine? I hope they are fine and healthy Ya, misis keharapkan semuanya sehat dan baik-baik saja Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misis keharapkan salam Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat tentunya Sehingga anak-anak bisa menghidupi pelajaran lagi Dengan semangat Ya, oke Di awal tadi, misis keharap menyanyikan sebuah lagu Meskipun tidak terlalu merdu ya Suaranya mis, tapi anak-anak pasti ngerti deh lagu itu lagu apa Sejujurnya, Bunda Piara Apa itu lagu? Kok misis keharap menyanyikan itu? Pasti ada maksudnya Karena kita mau membahas materi kita yang pertama di semester 2 ini Tentang kasih sayang Bunda Piara bercerita tentang kasih sayang Bunda terhadap anak-anak Nah, tentunya kasih sayang itu macamnya bermacam-macam Bisa dari ayah Bunda Bisa dari keluarga Karena kita akan membahas love in family Oke, check it out Ya Love in family Nah, tentunya kalau kita ngomongin tentang love in family atau kasih sayang ya Cinta dalam keluarga itu berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Kita bersama orang tua Ayah Bunda juga Family yang waktu semester lalu kita sudah belajar Bisa juga keluarga inti Seperti ayah Bunda Terus adik-adik dan kakak ya Juga keluarga besar atau big family or relative Seperti ya kakek, nenek, grandparents ya Atau juga mungkin bisa om, tante, uncle, aunt, and then nephew, sepupu ya Kamu punya anaknya om atau tante, pak dehude Nah, itu semua saudara Oke, yang pertama Kegiatannya apa yang dilakukan anak-anak? Jogging Jogging itu Lari pagi Ini salah satu kegiatan yang dilakukan Yang bisa anak-anak lakukan bersama ayah atau bunda Sama kakak Sama keluarga yang lain Sama adik juga bisa Seperti ini ya Kalian bisa melakukan ini tiap hari Ataupun waktu hari libur Misalnya ya Menunjukkan kasih sayang yang diberikan ayah atau bunda kepadamu Juga anak-anak Juga anak-anak bisa mempererat rasa saling menyayangi Begitu ya Oke, misalnya kita lanjutkan Wow, giving gift to mother ya Siapa yang pernah melakukan ini? Memberikan kado spesial buat bunda Tidak harus waktu bunda berulang tahun Bisa juga saat bunda Apa ya Hari ibu mungkin Atau tidak ada momen Atau tidak ada peristiwa khusus Anak-anak bisa kok berikan sesuatu ke bunda Pasti bunda akan sangat senang sekali ya Itu menunjukkan kasih sayang anak-anak Yang diberikan untuk bunda Itu ya Oke Oke Mulai sekarang Jangan malu-malu ya Setiap mau kasih bunda sesuatu Bisa barang Atau juga bukan berupa barang Tapi Bersikap yang baik terhadap bunda itu juga suatu kado spesial buat bunda loh Itu Atau Patuh, nurut sama bunda Itu juga sudah pemberian yang bagus untuk bunda Pasti bundamu akan bangga sama anak-anak semua Oke Selanjutkan Siapa yang pernah melakukan ini Memasak bersama bunda di kapur Boleh bantu apa saja Yang bunda perkenankan Yang bunda boleh Misalnya Bantu menyanyi sayuran Menyanyi itu memetik sayuran Kemudian Bantu mencuci sayurannya Atau Memecah telurnya Kalau membuat kue Seperti di gambar ini Ya kan Oke Itu juga Kamu melunjukkan sayangmu terhadap bunda Bunda demikian sebaliknya Bunda juga menunjukkan kasih sayang dengan memberikan perhatian Terhadap anak-anak Selanjutkan Lalu Studying Siapa yang setiap hari belajar sama bunda atau ayah Atau seandainya Ayah atau bunda tidak sempat Pasti ayah atau bunda Ngecek ya Sudah belajar belum Bagaimana bisa atau tidak Apa yang tidak bisa Mana yang perlu dibantu Begitu kan Atau saat kita online begini kan Pasti bunda yang lebih sering membantu anak-anak Untuk mengerjakan worksheet Membuka videonya Ya kan Membuka google classroomnya Pasti itu Ya Jadi sayangilah bundamu Se Sebagaimana bunda menyayangi kamu Gitu ya Disanjutkan Reciting Quran What it means Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Anak-anak seusia anak-anak sudah harus bisa baca ikrok Baca Quran Ya Karena Ini yang paling penting Kita sebagai orang Islam Harus tahu Harus ngerti Anda harus bisa membaca Al-Quran Karena Bercuma Hidup kita Sebagai orang Islam Ya Selanjutkan Kemudian Playing badminton Ya It's the one Kind of hobby Atau Activity That you can do With your parents Jadi Aktivitas yang bisa dikerjakan Bersama orang tua Selain jogging ya Tadi ada playing badminton juga Gitu kan Nah Playing badminton itu main bulu tangkis Bulu tangkis tahu kan ya Ada raket Ada koknya Nah ini seperti di gambar Ya Oke Biasanya bersama ayah ya Bisa juga sama adik atau kakak Atau mungkin bunda Gitu Ya Lanjutkan Reading a book Ya Reading a book Membaca buku Tuh Seperti gambarnya disitu ya Membaca buku bisa apa saja Buku cerita Buku Wuxit Pekerjaan yang ingin kamu kerjakan Dan lain sebagainya Gitu Ya Itu dibantu sama bunda mungkin Kalau belum bisa membaca sedikit-sedikit Dibantu bunda Ya kan Nanti lama-lama kamu pasti bisa Oke Ini selanjut lagi Ini Tentu membacanya ya Gitu Lalu Piknik Who ever go picnic with your parents I think it's all Ever do that Semuanya pasti pernah melakukan Pernah Pergi pikniknya enggak Nah Piknik enggak harus jauh loh Enggak harus pergi Keluar kota Enggak Bisa jadi Kalau dalam kondisi pandemi Seperti ini Kan pasti kita Bisa melakukannya di rumah kan Di kebun bunda Di kebun Pakai nenek Hanya menggelar tikar saja mungkin Nah Seperti itu Selanjutkan Lalu Gardening Ini dia Salah satu kegiatan Berkebun Berkebun yang Sering dilakukan sih Sekarang-sekarang ini Akhir-akhir ini Karena Lebih sering di rumah kan Nah Bantu bunda Bantu ayah Menyirami tanamannya Menyangi rumput Membersihkan Rumput-rumput yang tumbuh Rumput liar Begitu ya Ini aktivitas yang biasa dilakukan Yang menunjukkan Kasih sayang Seperti miskinan Kasih sayang Cinta Dari ayah bunda Juga Cinta dari anak-anak ke bunda Dengan memberikan perhatian Begitu Oke ya Misalkan Oh Shopping Go shopping Berbelanja Nah Anak-anak suka minta sesuatu Belikan Mah Nanti belikan itu ya Alat tulis ya Mah Aku mau gambar Bukan alat gambar Mau melukis Gitu Nah Jangan hanya minta beli Tapi juga Membantu Membawakan Belanjaan Atau Menemani bunda Itu juga Menujukan kasih sayang Ya Kasih sayang dari Kamu ke bunda Bunda Kamu juga dengan Membelikan sesuatu Begitu Ya Nah And then Oh Washing car Whoever Do this With your Father Siapa yang pernah Mencuci Mobil Atau motor Ayah Nah Bantu ya Nanti Ayah bilang Tolong ambilkan sikapnya Tolong hidupkan kerannya Seperti itu Ya Kamu sudah berbuat baik sama orang tua Kalau ingin membantu Selanjutkan Kemudian adalah Hmm Ini dia Oke Ya Ya Nah Terakhir Ini dia Ada pertanyaan What is dad's latest hobby Dad's itu father ya Atau Hobinya ayah Yang baru-baru ini Kira-kira apa sih Coba amati ayahmu Atau Tanyakan Langsung boleh sih Atau Tanyakan ke bunda mungkin Atau ayah langsung Ayah baru hobinya ngapain sih pun Misalnya nih Gardening Berkebun Home brewing Brewing coffee ya Itu tuh Seperti bikin coffee sendiri di rumah Brew Brew ya Brewing Brewing coffee Playing the guitar ya Bermain gitar mungkin ya Siapa yang pernah Yang ayahnya suka bermain musik And then Doing DIY project Itu Seperti Membuat sesuatu Pra karya Apa di rumah Suka Misalnya yuk Bikin Membuat pot Dari kaleng bekas Nah ayahmu lagi seneng Membuat seperti itu Buat menyediakan pot Untuk bunda Misalnya Ya kan Atau apa saja Coba tanyain Ke ayah Atau Ke ayah ya Terutama ke ayah Yang menugas Gak perlu dikumpulin Nanti Anak-anak bercerita saja Waktu kita zoom meeting Jumpa dengan Miss Next week Oke And then After this Oke If you have any questions You can ask me In the next meeting Pian soon Oke Thank you my dear student Nah Miss Wiska rasa Sampai disini Dulu jumpa kita Di pertemuan pertama Di awal ini Kalau kurang jelas Bisa ditanyakan Ke Miss Wiska Ke ayah bunda Dan In the next meeting We have Zubiti Or doing work Thank you so much Tetap semangat ya Keep healthy Keep happy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye student Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa